Hai semua, jumpa lagi di Ernie Winarti channel Teman-teman dalam memasak maupun membuat kue, pasti tak pernah lepas dari gula ya Sudah tahukah kalau gula itu ada banyak macamnya dan berbeda-beda fungsinya? Menambahkan gula yang tidak sesuai dengan resep, bisa membuat olahan gagal loh teman-teman Sekilas memang terlihat semua gula itu sama, namun ternyata tidak Untuk itu, simak terus macam-macam gula dan fungsinya sesaat lagi Gula dalam masakan berfungsi memberi rasa manis Dalam pembuatan kue, ternyata gula juga memberi warna pada kulit kue Membantu mengampukan kue, melembabkan dan melemaskan adonan Untuk membuat kue, jenis gula yang digunakan bisa bermacam-macam Yang pertama, gula pasir Gula ini adalah hasil kristalisasi cairan tebu Biasanya berwarna putih, namun ada pula yang berwarna agak kecoklatan Gula ini dinamai gula pasir karena bentuknya yang seperti pasir Biasanya, gula pasir digunakan untuk pemanis dalam minuman, kue, makanan dan beberapa resep skrup kecantikan Yang kedua, ada gula pasir kasar Sama seperti gula pasir, gula pasir kasar ini juga merupakan hasil kristalisasi cairan tebu Perbedaannya, hanya gula ini memiliki butiran yang lebih kasar Gula jenis ini mempunyai berbagai varian warna Biasanya, gula jenis ini digunakan untuk taburan pada biskuit sebelum dipanggang Karena gula ini tidak meleleh dalam suhu oven Yang ketiga, ada gula kastor Gula kastor memiliki warna putih bersih Gula kastor memiliki bentuk yang lebih halus daripada gula pasir Karena sifatnya yang mudah bercampur, maka gula kastor sering digunakan sebagai bahan campuran untuk pemanis Dalam adonan kue, cookies, pastry, dan lain sebagainya Gula kastor juga bisa dibuat dengan memasukkan gula pasir ke kantong plastik Kemudian, memukul-mukulnya hingga hancur Hasil ayakannya dapat menggantikan gula kastor Yang keempat, ada gula bubuk Gula bubuk yang biasa kita kenal sebagai icing sugar merupakan gula yang telah mengalami penghalusan sehingga berbentuk bubuk gula Karena sifatnya yang halus, gula bubuk baik digunakan untuk membuat krim untuk cake, taburan untuk cake, atau taburan untuk kue kering Ada beberapa jenis gula bubuk yang mengandung pati jagung sehingga hasilnya tidak akan menggumpal Kemudian yang selanjutnya ada gula donat Sesuai namanya, gula donat adalah gula yang digunakan untuk bahan taburan donat Tekstur gula ini halus seperti gula tepung dan berwarna putih Hal yang membedakannya dari gula tepung atau gula bubuk adalah rasa dinginnya yang dimiliki gula donat jika telah masuk ke dalam mulut kita Keistimewaan lainnya ialah gula donat tidak basah jika terkena minyak Selain untuk donat juga bisa digunakan untuk kue kering seperti putri salju yang menggunakan gula donat untuk taburannya Kemudian yang keenam ada gula batu Gula batu ini adalah gula yang dibuat dari kristalisasi gula pasir melalui bantuan air yang dipanaskan hingga mencapai kondisi jenuh dan lalu menjadi dingin Gula batu pertama kali dibuat di Iran pada abad ke-9 Masehi Ini biasanya mempunyai bentuk berupa bongkahan Membuat gula ini tidak mudah larut dalam air panas Gula ini umumnya digunakan untuk menikmati seduhan teh Yang ketujuh ada brown sugar Gula ini merupakan produk gula impor yang dibubuhi molasses atau sisa pemurnian gula Gula ini berwarna kecoklatan Teman-teman dapat membuatnya sendiri dari campuran gula pasir dengan gula molasses dan gula palm atau gula aren Yang kedelapan gula aren Disebut juga dengan gula palm atau gula semut Karena bentuk gula ini mirip seperti rumah semut yang ada di permukaan tanah Gula ini diperoleh dengan menyadap tandan bunga jantan pohon kolangkaling Yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning Tandan ini mula-mula dimemarkan dengan cara dipukuli beberapa kali selama beberapa hari Hingga keluar cairan dari dalamnya Tandan kemudian dipotong dan di ujungnya digantungkan bambu untuk menampung cairan yang menetes Yang disebut nira Setelah nira terkumpul, segera dimasak hingga mengental dan menjadi gula cair Selanjutnya, ke dalam gula cair ini dapat dibubuhkan bahan pengeras misalnya campuran getah nangka atau beberapa bahan lain Agar gula membeku dan dapat dicetak menjadi gula aren Atau bisa juga ke dalam gula cair ditambahkan bahan pemisah seperti minyak kelapa Agar terbentuk gula aren bubuk yang disebut juga sebagai gula semut Salah satu keunggulan gula aren jika dibandingkan dengan gula kelapa adalah aromanya Aroma gula aren sangat khas keharumannya sehingga digunakan dalam pembuatan beberapa minuman khas daerah seperti bandrek Juga digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan kopi Kandungan minyak dan gisinya pun lebih baik dari gula kelapa Yang kesembilan, ada gula kelapa atau biasa disebut juga gula merah Gula merah disebut juga gula jawa Sebagian besar masyarakat masih menganggap sama antara gula aren dengan gula jawa Ya karena memang secara penampakan memang mirip sekali Padahal gula ini terbuat dari sari tandan bunga kelapa Hanya proses pembuatannya memang sama dengan pembuatan gula aren Bahkan cetakan yang digunakan pun sama Yakni dengan tempurung atau bambu Dari warnanya pun sama variasinya dengan gula aren Dari gelap muda hingga gelap kehitaman Loh, lantas bagaimana membedakannya dengan gula aren Yang pertama, aroma gula aren cenderung harum manis, gurih, kuat Sedangkan gula kelapa aromanya kurang Yang kedua, rasa gula kelapa ini cenderung pure manis legit Sedangkan gula aren mempunyai rasa manis gurih Apalagi jika teman-teman mencicipi varian warnanya yang sama-sama coklat muda Gula aren akan terasa seperti permen susu sedangkan gula kelapa cenderung manis saja Yang ketiga, dengan takaran yang sama, gula aren mempunyai tingkat kemanisan Dua kali lebih manis dibanding gula kelapa Karena mayoritas juga banyak yang belum tahu bedanya dengan gula aren Maka gula ini pun difungsikan sama dengan gula aren Kandungan gula ini sedikit lebih baik dari gula pasir Itu sebabnya gula ini lebih sehat untuk diet Nah, bagaimana? Sekarang sudah lebih paham macam-macam gula Baik itu penampakannya, komposisinya, juga fungsi dan perbedaannya ya teman-teman Cukup sekian video kali ini Semoga ulasannya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan setiap update dari channel kami Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya